Hai guys kembali lagi dengan Bangker Mainan hari ini kita mau mereview insole ya ala sepatu seperti yang sudah kita review sebelumnya yaitu Nike Running Ortholite yang hari ini kita mau review adalah sebuah insole ala sepatu merek Puma dengan mereknya itu softfoam. Nah pada kesempatan kali ini kita akan mereview ada dua buah dua macam Puma softfoam yang kita akan review sekarang yang ini adalah softfoam plus ya kalau kalian lihat sini ada tulisannya nih ada lambang Puma softfoam plus dan tulisannya optimal comfort Oke kalau ini saya beli di marketplace guys jadi di Tokopedia dan Shopee itu ada penjualnya yang menjual ini untuk insole ini ditemukan pada sepatu-sepatu Puma ya di kalau kalian ke toko-toko sepatu sport station dan planet sport dan lain-lain itu kalau kalian lihat sepatu Puma mereka kadang kalian bisa menemukan nih softfoam plus ini dalam sepatu mereka dan ini emang terkenal empuk ya guys softfoam ini ada dua macam ada tiga macam sebenarnya dan ada satu lagi tuh merek softfoam ini yang mereka bilang seller bilang softfoam biasa karena dia tidak ada plusnya Oke yang ini akan kita review nanti guys sekarang kita akan review yang softfoam plus dulu untuk softfoam plus ini ada dua macam ya guys jadi untuk dua macam ini dibedakan dengan bahannya guys kalau yang seri saya akan review dua-duanya ya kebetulan saya beli ini warna merah tapi ada juga warna lain yang available di luar sana tapi kalian harus pertanyakan pada selernya apakah dia punya warna yang kalian mau atau tidak tapi kalau kebetulan yang untuk saya mau ini adalah warna merah nah pertama kita akan review softfoam plus yang ini dulu yang kanan ini secara fisik dia beda dengan yang ini karena dia tidak ada gerigi-gerigi ini guys kalau kalian lihat ini gerigi-gerigi ini kalau saya rasa untuk ukuran ya soalnya saya tanya dengan selernya ini untuk petunjuk ukuran saja karena karena apa karena di belakangnya dia tidak ada ukuran kalau untuk yang tipe yang kanan tadi dia ada ukuran di sini ada UK berapa UK 9,5 kalau ini tidak ada ukuran ya guys nah untuk keempukannya kalau menurut saya bilang untuk empuk kurang lebih nih 11-12 sih cuman bedanya dia masih kalau menurut saya bilang sih masih agak empuk yang ini cuma dikit banget beda 10% atau 5% tapi kurang lebih empuknya itu sama deh hanya yang membedakan bahannya aja keduanya ini busa sama-sama busa bisa dipencet-pencet itu empuk ya tapi yang satu ini seperti di seperti dilaminating guys mungkin dengan proses-proses berikutnya proses terakhir itu dia dilaminating jadi semua ini membentuk ya membentuk shape dan ini seperti dicetak kita cetak dengan baik ada motif-motifnya motif-motif random ini dibelakang nah kalau yang ini ini benar-benar udah simplify banget kalau menurut seller ini adalah Puma 2020 kalau yang ini Puma yang mungkin yang model sebelumnya ya guys tapi kalau yang kemarin ini saya mengecek di toko-toko sepatu tuh banyaknya tuh saya lihat yang model-model gini guys saya tidak menemukan yang ini tapi mungkin ada di luar sana saya pernah coba dulu kalau saya pernah menemukan juga yang model ini tapi yang ini banyak yang saya lihat di toko sepatu itu banyak yang ini dia bedanya juga di bagian tumit belakang ini kalau kalian lihat ini seperti ada jendol ya Nah kalau untuk yang model yang tanpa gerigi dia ada jendol dikit kalian berasa deh kalau dipegang gini dia seperti jendol kalau yang ini tidak ada ini rata semua oke guys kita juga akan mencoba mengukur ya ketebalannya mari kita mulai dengan si soft foam plus yang ada gundukannya di sini kita coba melihat ketebalannya dia ini untuk ketebalannya ada 6mm guys 6mm ya kita coba lihat depan 6mm dan belakang sama 6mm juga jadi ketebalannya sama 6mm ya dan untuk yang ini ini kurang lebih dia 5,5mm guys untuk yang belakangnya ya kurang lebih 5,5mm jadi hanya beda dikit ya untuk depan belakang ini untuk yang model ini dengan model ini beda dikit ya cuma 1,5mm doang bedanya dan ini lebih tebal dari si ortolite tapi untuk empuk ini kalau saya bilang masih lebih empuk si soft foam dan ini kata seller ini adalah best seller nih di penjualan insole dan saya sendiri sudah memakai ini kurang lebih beberapa bulan ya guys dan ini lumayan enak saya suka ini ini salah satu favorit saya di sepatu saya perform karena dia empuk ya lumayan empuk ya ini salah satu favorit insole saya ya untuk ukuran kalian bisa melihat dari chart size chart jadi chart ukuran sepatu di google kalian cek jadi ada biasa ada ukuran nih UK, US atau EU, Eropa yaitu ukuran-ukuran 38, 40, 44 ya gitu-gitu tapi kalau kalian tanya seller bisa ukurkan dengan ukuran itu ataupun bisa mencantumkan ukuran UK atau US nya biasa di belakang ini ada tulisannya kalau yang ini tidak ada tulisan ukuran ya guys tapi seller tau lah ukurannya pasti sama ada yang menyamai dengan ukuran yang ini kurang lebih begitu saja untuk ulasan Puma soft foam ini oh ya seperti yang Nike yang kemarin saya bilang kalau untuk ala sepatu insole ini tidak dijual di toko-toko sepatu guys jadi toko-toko sepatu resmi itu tidak menjual model-model gini karena biasanya mereka sudah termasuk dalam sepatunya jadi untuk soft foam ini kalian tidak bisa mendapatkan di toko sepatu kalau kalian kayak ke support station gitu menanyakan eh saya mau beli insole dong soft foam plus tidak dijual disana gitu jadi hanya di marketplace yang bisa kalian temukan tuh oke kurang lebih seperti itu guys semoga membantu kalian dalam membeli insole yang ini sih lumayan lumayan best seller dan saya rekomen untuk yang ini Puma soft foam ini cuman kalau untuk beberapa marketplace saya ngecek ukuran-ukuran tertentu sudah pada tidak ada ya guys jadi mungkin produksi sudah tidak banyak ya belum mendapatkan barang masuk lagi jadi ukuran-ukuran tertentu sudah pada hadis gitu oke terima kasih sudah menonton video ini guys jangan lupa kalian subscribe ke channel saya di Banker Mainan untuk mendapatkan review-review install lagi dan alas sepatu merek lain yang akan saya review nanti dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa meninggalkan like dan komen ya guys semoga video ini membantu kalian dalam menentukan alas sepatu yang membantu perjalanan kalian ya untuk sehari-hari kalau kalian merasa sepatu kalian keras kalian bisa mengganti dalamnya cabut yang lama yang udah kotor yang udah kepeng bisa ganti dengan model-model seperti ini oke guys sampai pada bulan kesempatan see you later bye ya